Ervan, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Van, jadi gimana? Cerita dulu dong. Pas awal bisa berpisah dengan keluarga sama ayah pas liburan di Jakarta itu kayak gimana sih? Waktu itu kan saya lagi liburan di Jakarta. Jadi saya itu waktu itu lagi diajak pengamen gitu. Dijanjikan sekupang pulang Solo gitu loh. Habis setelah dua tahun saya di jalan, saya main di sana. Nah, lalu saya juga empat sampai tiga kali diangkat sama orang tua yang berbeda-beda. Setelah saya masuk Dina Sosial Pansi Peserah Bia Celengsi Boko Jawa Barat sana, nah di sana saya itu dapat pencerahan dan di sana juga saya itu mencatat alamat saya sendiri melalui Google Script View. Nah, itu dicarikan oleh Pantri Sosial Peserah Bia Celengsi Boko Jawa Barat. Nah, itu kan sampai akhirnya ngecek ke internet, itu kan Ervan berarti udah sedikit beranjak dewasa, kemudian ngecek di internet alamat, udah mulai ingat-ingat. Tapi waktu pas hilangnya itu, Van, pas terpisah sama keluarga, itu ceritanya seingat Ervan kayak gimana? Ceritanya saya itu lagi mengembalikan tempat video game atau game board itu penyayauan gitu. Habis setelah saya mengembalikan itu, saya itu diajak sama pengamen gitu loh, dijanjikan untuk di pulangkan ke Solo gitu. Oke, jadi lagi mau balikin game gitu ya, tiba-tiba ada yang ngajak pergi orang lain? Nah. Oke, Ervan ikut aja tiba-tiba waktu itu ya, terus setelah itu udah aja terpisah gitu? Iya. Nah, Ervan kan waktu itu kan berarti tadi katanya sempat dua tahunan ya, ikut sama pengamen itu. Atau ngamennya aja dua tahunan itu? Iya, ngamennya aja dua tahunan gitu. Itu gimana, Van? Mungkin boleh di-share sedikit. Pas selama dua tahun, Ervan masih kecil juga, kemudian udah langsung terpisah, Ervan harus terpaksa ngamen juga karena memang waktu itu diambil begitu ya, sama pengamen itu. Kayak gimana suka dukanya itu, Van? Selama dua tahun itu, mungkin kalau boleh di-share sedikit, Ervan tinggal di mana waktu itu? Sama siapa ikutnya? Waktu itu saya sih nggak tinggal di mana-mana, hanya tinggal di pinggiran jalan, di lempengan jalan. Oh, tempatan juga. Tempat dari satu tempat ke tempat lain gitu ya? Iya. Oke, oke, oke. Setelah itu, Ervan, dua tahun akhirnya bisa pergi dari kehidupan ngamen itu kayak gimana, Van? Jadi waktu itu lagi dikacara-kacara sama Satpol PP, nah jadi satu sama lainnya itu kan ini berpencar gitu, jadi saya itu bersembunyi di masjid gitu loh. Oke, berarti waktu itu lagi ngamen sama yang lainnya juga, ada Satpol PP mencar? Oke, Ervan, kemudian sembunyi, nah dari situlah mulai pisah dari kehidupan mengamen waktu dua tahun itu ya? Iya. Oke, setelah itu kemana, Van? Setelah itu saya diangkat sampai tiga kali, abis itu saya dirujuk ke P2TP2A Pelindungan Anak Bogor, abis dari situ saya masuk panti PSR BHA Jelengsi Bogor. Oke, dari yang saya baca juga sempat ke pesantren dulu, Van? Iya, pesantren juga. Oh, berapa lama tuh? Nah, dari P2TP2A Bogor kan ada pegawai namanya bu, gitu, yang telah membesarkan saya, ambil sekolahkan saya juga gitu. Oke, oke, oke. Nah, mungkin sekarang juga udah dengar mungkin dari ayah, dari keluarga, ketika itu, ketika Ervan kemudian berpisah, hilang selama kurang lebih 11 tahun, itu keluarga gimana responnya? Langsung nyari atau seperti apa? Iya, langsung pada nyari. Berapa lama? Itu langsung pada Jakarta semua. Iya, pada Jakarta. Langsung Jakarta semua ya. Ervan, waktu kemudian akhirnya bisa kefikiran gitu, ah mau nyari ah alamat rumah dan lain-lain, itu saat kapan? Saat di pesantren atau setelahnya? Setelah. Setelah keluar dari pesantren. Tadi saya juga lihat, sebentar visualnya, teringat karena ada pasar ganggong begitu ya? Gonggang, pasar gonggang. Pasar gonggang. Nah, apa cerita dibalik pasar gonggang itu, Fan? Kenapa bisa tiba-tiba keingatnya ke situ, mau ngetiknya di internet tuh pasar gonggang itu? Soalnya kan dulu, waktu kecil kan saya ingatnya sering diajak sama mbah saya, itu kan ke situ sama saudari saya namanya aja. Oke. Akhirnya ngetik lah pasar gonggang itu ya? Ngetik, itu saya kasihkan ke dinasih LPS Arabi Haceleng Sibobor. Di sana ada Pak Kepala yang namanya itu Pak Muswansa yang punya jaringan luas. Saya kaya stragen. Oke, akhirnya dibantu sampai akhirnya saat ini bisa ketemu sama keluarganya lagi. Nah, Fan, tapi pertanyaan saya, waktu akhirnya mulai bisa me-lag internet, kemudian cari-cari di komputer gitu, itu saat di pesantren kenapa nggak bisa dilakukan? Apakah karena akses internetnya juga terbatas? Ya, karena akses internetnya juga terbatas, saya paling-paling kalau main internet di warnet gitu loh. Di warnet ya, tapi waktu itu belum sama sekali kepikiran, ah mau nyari ya rumah atau pasar gonggang waktu itu belum keingat gitu ya? Belum keingat. Kemarin akhirnya gimana? Pas sampai rumah, udah dibantu sama beberapa dinas sosial juga, ketemu keluarga. Ceritain dong, respon keluarga gimana? Respon dari keluarga, terima kasih banyak sekali karena sudah banyak membantu, antara yang hanya itu Mbah HNI, Bu Wiwi, Pak RT, P2TP2 Bogor, nah juga Panti, Pesara Bejelengsi Bogor, dan Pak Muswansa. Nah, sampai sekarang berarti si Laturami ini masih dijaga ya sama yang lainnya juga ya? Mungkin via internet juga gitu, Fan? Ervan? Ya. Ervan, gimana kemudian? Udah berapa lama sih sekarang di Seragen berarti? Sekarang hampir ya tiga minggu lebih. Oh, udah tiga minggu lebih ya? Gimana rasa perbedaannya, Fan? Ketika udah ada kumpul di keluarga, Seragen, mau balik lagi ke Jakarta? Iya, Pak. Nantinya pengen. Pengen. Nantinya pengen ya? Iya. Ervan, waktu setelah nyari di internet itu kan sempat ada foto-foto yang dikirimkan, foto-foto ayah, foto-foto keluarga begitu, itu siapa kemudian yang mengirimkan? Yang mengirimkan itu dari STKS Seragen, gitu. Sampai akhirnya Ervan bisa ingat, oh iya ini muka ayah, muka keluarga itu seperti apa? Ya, karena kan yang namanya anak itu kan gak bakalan lupa sama orang tuanya. Masih ada keingat, masih ada keingat-ingat juga pasti ya? Nah, pas Ervan, sorry, boleh di-make share lagi, mungkin Ervan pas hilang itu umurnya usianya berapa? 6 atau 5 tahun? Sekitar 6 tahun, 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun, itu memang gak ingat apa-apa ya waktu itu ya? Gak ingat apa-apa, 6 kali. Dan pas diajak ya udah aja gitu ya, ayo aja. Ya, baca tulis itu aja, saya juga belum bisa, mengapal aja. Itu dia. Nah, mungkin ada yang mau Ervan sampaikan juga nih, mungkin untuk sekarang kan mungkin lagi banyak yang nonton, mungkin pesan kepada orang tua atau kepada anak, mungkin anak yang lainnya, kalau misalkan diajak orang yang gak kenal, jangan mau diajak atau seperti apa, Van? Menurut saya, pesan dari saya itu, jangan terlalu baik hati sama anak, jadi menjaga pergaulan bebasnya gitu. Orang tua harusnya wajib menjaga anak-anaknya, agar sampai jangan hilang kontak gitu, lost kontak. Yang sampai lost kontak begitu ya, dan juga tentunya berterima kasih juga dengan sejumlah dina sosial, pihak yang sudah membantu. Kita pesan Rabia Jelengsi Bogor, abis itu Pak Musyuanca, dokter Musyuanca, abis itu ada di P2-TP2A ke kota Bogor, abis itu itu STKS Ragen juga sama. Dan tentunya ini juga mengisahkan bagaimana kemudian kalau kita menggunakan internet secara positif, ini bisa juga memberikan dampak yang positif begitu, Van, ya? Iya. Baik, Ervan, Wahyu Anjas Moro, terima kasih sudah mau berbagi cerita pagi hari ini, kita Sapa di Sapa Air Pekan saat ini. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu, Ervan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.